Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Banu Raya Malam Pemisah Pangandaran terkenal sebagai daerah tujuan wisata bahari. Namun pernahkah Anda mengetahui keberadaan jalur kereta api di kawasan Pangandaran? Jalur kereta api yang membentang dari Banjar ke Pangandaran hingga Cijulang tersebut tentu saja memiliki pemandangan yang indah, salah satunya karena sebagian berada di tepi samudera Hindia. Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Jalur kereta Banjar Pangandaran hingga Cijulang memiliki panjang 82,2 km. Jalur tersebut dibangun mulai tahun 1916, dihawali dengan jalur Banjar-Kalipucang pada 15 Desember 1916, lalu Kalipucang-Parigi pada 1 Januari 1921, dan Parigi-Cijulang pada 1 Juli 1921. Namun, meski memiliki nilai wisata dan strategis, jalur tersebut telah ditutup karena biaya investasi yang tidak sebanding dengan pendapatan. Diawali dengan jalur Pangandaran Cijulang pada tahun 1981, lalu Banjar-Pangandaran pada 1 Februari 1982. Kini, hanya stasiun Banjar yang masih dipergunakan untuk melayani perjalanan menuju Tasik Malaya dan sekitarnya, hingga Kota Bandung dan Jakarta, dan menuju Jawa Tengah. Di stasiun Banjar pun banyak peninggalan PT Kereta Api Indonesia Persero yang kini sudah tidak dipergunakan lagi, seperti menara air, depo, hingga turntable yang kini sudah menjadi cagar budaya. Jalur Kereta Api Nonaktif Banjar-Pangandaran Cijulang memiliki keunikan dibandingkan jalur lainnya, karena satu-satunya jalur dengan 4 terowongan dan 6 jembatan panjang. Keempat terowongan itu yaitu terowongan Philip atau Batulawang, Hendrik atau Pamotan, Juliana atau Bengkok, dan Wilhelmina atau Sumber. Hingga saat ini keempat terowongan tersebut masih berdiri kokoh dan digunakan oleh masyarakat yang melintas. Sementara itu, 6 jembatan yang membentang eksotik di petak Kalipucang, Ciputra Pinggan, dibangun karena jalur kereta api tersebut mempunyai kontur tanah berbukit-bukit. Bahkan sebagian jalur terletak di dekat Samudera Hindia. Keenam jembatan tersebut yaitu Cipamotan atau Cika Cepit, Cipam Bokongan, Cikabuyutan, Cikacampa, Cipanerekean Baja, dan Cipanerekean Beton. Jembatan Cipamotan atau Cika Cepit merupakan jembatan kereta api terpanjang di Indonesia dengan panjang 290 meter. Sayangnya, jembatan tersebut telah rusak dan tidak bisa dilewati lagi. Tidak hanya jembatan, stasiun-stasiun di jalur tersebut pun telah rusak. Hal tersebut disayangkan oleh beberapa warga yang pernah merasakan naik kereta ataupun pernah melihat bagusnya bangunan stasiun kereta di jalur tersebut. Biasanya selain mengangkut penumpang, mengangkut apa lagi? Kalau dari sana itu kan bawa genteng, dari gerbong itu bawa genteng. Ya, barang hasil bumi juga banyak dari sini. Kalau misalnya ini dikertifkan kembali, stasiun kereta ini gimana ini Pak? Kalau bagi saya, saya yang sudah mengalami itu senang lah kalau ada memang mau itu. Waktu itu bangunannya masih utuh, lantainya juga lengkap, cuman agak mulai keropos. Yang penting atasnya masih utuh, masih belum ada kayu pang lari dan usuk yang keropos. Sekarang sudah terbakar lain. Kalau misalnya diaktifkan lagi kegiatan isi kereta api di sini, gimana ini? Saya nggak tahu secara ekonomis itu bisa berjalan atau tidak. Banyak orang sudah cerita kereta mau mengaktifatkan kembali untuk kereta wisata. Tapi bagus kalau misalnya diaktifkan lagi itu. Menurut saya bagus sekali, ya. Pemerintah pun berencana mengaktifkan kembali jalur kereta api banjar pengandaran Cijulang karena potensi wisata, ekonomi, dan solusi kemacetan yang dimilikinya. Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia Persero, Agus Komarudin pun berharap masyarakat dapat menjaga aset KAI karena potensi yang dimilikinya. Reaktifasi itu menjadi pertimbangan pemerintah. Karena mungkin tiket pertumbuhan perekonomian atau akan mengangkat perekonomian di wilayah sempat dengan agaknya rencana reaktifasi. Nah ini sekali lagi saya nggak ternyata reaktifasi adalah menjadi kewenangan dari pemerintah dan pemerintah yang berkereta api. Nah ini kita lakukan upaya, upaya nampak dilahirin adalah melakukan sosialisasi. Ya sosialisasi kepada masyarakat bahwa memang aset-aset ini adalah aset-aset yang memang perlu dijaga. Setelah itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pengandaran pun menyambut baik rencana reaktifasi jalur tersebut. Bihaknya berharap aktifasi jalur kereta api tersebut menambah akses ke pengandaran yang memiliki visi-misi menjadi tujuan wisata mendunia. Dan nilai tambah bagi pengandaran karena ini bernuansa wisata. Rencana reaktifasi jalur kereta api Banjar-Pangandaran Cijulang masih dalam penggodokan pemerintah pusat. Pemerintah pun berharap masyarakat tetap menjaga aset kereta api karena bisa berpotensi wisata meskipun jika reaktifasi tidak dilakukan. Budi Hartati, Bandung TV